selamat pagi rekan-rekan selamat berjumpa kembali bersama saya Tatang Kiwiday kali ini saya akan menyampaikan seputar informasi mengenai progres pemberian pakan ayam jadi ada sebuah fenomena bahwa kali ini kebetulan saya tinggal di komplek yang cukup padat rumah jadi hampir disiap rumah itu kan yang ada cuma halaman rumah dan halaman depan sedikit kebetulan saya ada tanah lebih di belakang sekitar 300 meter dan disana saya buat kanang ayam dan kebun-kebun jadi ada khas yang saya lakukan dalam memberi pakan ayam yaitu masak air hangat di dalam tungku pakai kayu bakar seolah suasana di kampung jadi saat saya memberikan adonan pakan ayam air rebusannya adalah direbus pakai tungkuk di kebun nah disitu ada fenomena seolah-olah saya berada di kampung halaman yang setelah halaman saya tinggalkan dan suasana disini dapat nanti untuk lebih jelasnya mungkin rekan-rekan bisa saksikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys selamat berjumpa kembali bersama saya Tatangci Widay dalam acara serba-serbi informasi kali ini saya akan menyampaikan kembali bagaimana persiapan pemberian pakan ayam di pagi hari ini hari ini saya bersama rekan saya lagi mempersiapkan makan ayam jadi sambil hiburan ini di suasana di kota ini sebenarnya kita kembali timbulkan kembali suasana kampung dengan membuat tungku nah ini dengan memakai tungku kita memasak air untuk kerebusan pakan ayam dedak nanti akan dicampur dengan ini dan airnya itu diatasnya dikasih daun-daunan rempah-rempah seperti rempah-rempah itu seperti daun pepaya daun serai daun mengkudu dan daun daun yang lain yang ada di kebun sini jadi kita terus campurkan sehingga diharapkan airnya mengandung ramuan untuk dicampur ke dedak sehingga ayam menjadi sehat dan Alhamdulillah sudah sekitar 4 bulan saya lakukan seperti ini dan ayam sudah tidak ada yang sakit lagi sekarang jadi pada sehat semua walaupun tidak begitu gemuk tapi ayamnya sehat barangkali dampak dari ramuan ini ramuan ini direbus sambil kita bernostalgia masa lalu gimana di kota ini di kota yang masih ada tungku kita masih bisa melihat suasana kampung lah begitu kira-kira sehingga kita lebih semangat untuk memberi pakan ayam itu dari minumannya dan ini sebelah adalah tadi metik daun papaya dari depan dan kita diiris nanti dicampurkan di dedak supaya bisa digabung makan ayam nah ini kita lihat ke kandang ayamnya sebentar ini ayam pelung yang satu cukup lumayan besar juga sudah sudah kongkorongok tapi suaranya ini melengking tenor tinggi suara ini ayamnya yang ini ini lebih tua dari yang sebelah ini satu lagi ayam belum juga saya beri dari ciamis dan ini suaranya bagus besar panjang itu ngebas nanti kalau kongkorongok bisa kita dengarkan lah nanti ayam ayam berkokok yang kita lihat kesini ini ayam-ayam indukan ini yang sudah ini cukup sehat sekali cuma ada sedikit masalah karena mungkin makanannya juga jamu jamuan dan dedak ditambah konten antar ini saya batasi makannya tapi telurnya kebanyakan dimakan oleh salah satu salah satu ayam ini makan hanya rebutan di bawah dan sekarang telur-terur disini kalau tidak cepat diambil cepat dimakan mereka itu yang menjadi masalah orang kalinya rekan-rekan yang punya masalah yang sama cara mengantisipasinya seperti apa silahkan komen di bawah ini ini kanang yang kedua itu masih 7 ekor bertahan ini kanang yang ketiga sudah 15 ekor tetap bertahan juga disini ini kanangnya kering alhamdulillah cukup bersih dan tidak berbau rekan-rekan mungkin pengaruh dari minuman M4 dan bawahnya dikasih gabah dan kapur ya kapur dolomit ini yang remaja ada beberapa yang dipotong kemarin lebarannya ini tinggal sisanya mungkin ada 12 ini sebagian lagi ayam yang di kandang sebelah disini ada yang di luar keluar ini ada sekitar 7 ekor ini yang di dalam ada 2 ekor pelung ini pelung besar ini belinya dari ciamis dulu ada 4 ekor saya beli eh 3 ekor ini sepasang yang tadi yang di luar satu ini usus pelung nah ini ayam indukan ini ayam indukan yang bertelur disini ada sekitar 17 ekor lagi itu dibawah juga pedang nyumput sebagian dan ini yang remaja kita hasil tetasan disini tapi memang agak kurang bagus kayaknya mungkin vaksinasinya atau gimana ini ayam ada beberapa kemarin yang lumpuh dan mati gitu ya tapi kalau sakit yang lain gak cuma kelihatin lumpuh dan mati seperti ini sekarang udah mulai segar ada tinggal ya 15 ekor lagi lah dari 20 ini ayam-ayam indukan juga yang ada disini ini juga sama indukan disini ada 4 ekor dan ini adalah ayam bungsuk ini ada 1,2,3,4,5 10 ekor lebih kayaknya ya ini ayam induknya bapaknya pelung nih induknya campuran nih pelung dan kampung tapi dia udah tau nanti hasilnya seperti apa cuma karena dikurung terus gak pernah dilepas kayaknya kakinya kurang begitu bagus ya ayamnya kayak lemes kakinya itu pada dudukan ini harusnya dilepas dijemur ini karena gak ada waktu mungkin sayangnya kurang begitu fit ya ditaruh disini aja hanya pakai lampu aja sebagai pengganti sinar matahari ayamnya lumayan padahal ini ayam ada ayam kampung aduk campuran ada ayam pelung juga disini seperti ini itu progres dari ayam kami hari ini ini sambil menunggu tungku masak air dan cincangan adonan ayam rekan kita lagi bersih-bersih di halaman sambil orah raga kita lihat bersih-bersih di halaman ini dan tungkunya harus ditungguin memang kalau gak ditungguin jatuhan terus ya suasana di kota ada tungku ada begini ya lumayan lah menghibur tungkunya tungkunya alhamdulillah ini di halaman belakang kami jadi disini kami untuk memasak air untuk campuran dedak nanti dan tempat dedaknya disini kita lihat gudang alhamdulillah persediaan dedak kemarin baru beli dari ciwidei ada 1,2,3,4 4 drum 2 karung sekitar 10 karung begini kemarin beli dan beli ini tidak bisa disini harus di ciwidei karena dalam jumlah banyak di kota bandung susah kecuali beli di toko cina mungkin ya cuma harganya udah berbeda dan juga dedaknya sudah disaring kembali lembut banget jadi ayam tidak begitu suka karena lengket di mulut kayak ayamnya itu kalau ini dedaknya bagus sudah ada menirnya di dalam dedaknya tidak terlalu lembut kasar jadi lebih enak lebih kenyal untuk ayam nanti dicampur disini sudah dicampur dia olah baru dikasihkan ke ayam sehari sekali kita makanin ya lumayan lah ini sudah rutinitas itu ya gitu mungkin sementara terima kasih demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini mudah-mudahan informasi ini bisa dijadikan inspirasi buat rekan-rekan khususnya para penghobi budidaya atau termas ayam kampung sekalah rumahan sehingga bisa dilakukan seperti yang saya lakukan disini bahkan lebih baik akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh